Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali di channel WTASALOW Oke, kali ini saya akan mereview perkembangan dari progress mini buggy kita atau mini jeep kita disini kita sudah merevisi rak steeringnya, penyesuaian kesini dengan menambahkan dudukan seperti ini harusnya cuma satu aja guys nah ini kita menggunakan shock dan cakram dari carry 1000, bunnya juga dari carry kemudian ini untuk rangka-rangkanya sudah kita tambah guys, sebelumnya ini tidak ada terus rangka sampingnya juga kita sudah tambah untuk lebih kuat nanti kita akan menambah lagi minimal disini terus kesini untuk menguatkan rangka, karena ini sebenarnya ketebalannya tidak terlalu tebal guys, cuma sekitar 2 mili jadi karena tidak terlalu tebal, jadi kita menanggulanginya dengan memperbanyak tubularnya nanti kesini, setirnya sudah aman, ini pedalnya ada 3, gas, rem, dan kopling kita bikin 2 bangku disini, dan ini kita menggunakan mesin pulsar 135 ini untuk sementara full tanknya menggunakan mesin tarik itu guys, saya lupa namanya gas, mesin tarik itulah ya kayak mesin-mesin parut kelapa seperti itu, ini kita menggunakan ini kita tambahin kerannya, terus kita kasih saringan disini kita kasih saringan juga nah di belakangnya kita masih menggunakan as ukuran 1 inci kita lihat bagian belakangnya guys ini kenal potnya kita custom kita bengkokkan, yang harusnya lurus kita bengkokkan seperti ini, mesinnya masih di belakang kemarin itu kondisinya, CDA-nya mati, dan ini CDA-nya sudah kita ganti akinya habis, akinya sudah kita beli juga nah ini untuk sementara sudah kita revisi juga guys, untuk sentralisasi karena kita tidak menggunakan bubur jadi kita menggunakan pulley untuk sentralnya pulley dengan diameter lubang itu 1 inci menyesuaikan sama asnya kemudian kita kuatkan dengan melasan seperti ini guys itu insyaallah sudah lebih kuat guys itu kita custom semua, belum ada yang menggunakan jasa bubur ini juga nanti akan kita revisi guys, kita menggunakan pulley juga biar sentral dan cakramnya akan kita ganti juga guys sudah kita beli dan disini nanti akan kita tambahin bearingnya biar ini tidak bengkok di tengahnya karena cuma pakai bearing 1 sama bagian di sana 1 kurang lebih seperti itu guys bagi teman-teman yang ingin membuat juga silahkan mulai saja terima kasih